hai 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 guys assalamualaikum guys jumpa lagi di channel gua mehard channel guys kali ini guys gua ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengganti thermostat pada mobil Toyota Pios gen 1 gen 2 ataupun gen 3 ya guys ya jadi guys jika kalian mempunyai Toyota Pios limo maupun Toyota Pios maka gue sarankan kalian untuk menonton video ini sampai selesai guys guys tahu enggak sih guys sebenarnya thermostat ini amat sangat penting kegunaannya untuk mobil kita ya guys ya namun beberapa orang biasanya akan melepas thermostat ini jika mereka mengetahui bahwa thermostatnya sudah rusak atau tidak berfungsi guys namun hal tersebut sebenarnya sangat salah dan sangat fatal ya guys ya karena jika thermostat ini dilepas maka bisa menyebabkan suara mobil menjadi lebih kasar dan bisa menyebabkan knocking serta bisa juga membuat bahan bakar menjadi lebih boros guys oke guys jika kalian mempunyai masalah pada thermostat maka gue sarankan kalian untuk menggantinya saja ya guys ya bukan melepasnya oke guys langsung saja kita buka menggunakan kunci slidding t dan sambungan serta kunci sok 10 ya guys ya kalian juga bisa seperti gua melakukannya dengan cara kunci ring pas 10 guys namun jika kalian mempunyai kunci t10 juga bisa ya guys ya di sini bisa kalian lihat sangat gampang gua melepas thermostat ini ya guys ya hanya dengan menggunakan kunci ring pas 10 selamat menikmati selamat menikmati oke guys setelah semua murnya telah lepas ke sana kita tarik ke depan untuk selangnya ya guys ya di sini bisa kalian lihat guys thermostat pada mobil gua ini sudah dijebol oleh pemilik sebelumnya ya guys ya hal inilah yang menyebabkan bensin mobil gua terasa lebih boros dan suara mesin lebih terdengar kasar dan serta getaran pada mesin lebih terasa ke setia guys oke guys karena kita lepas thermostat ini ya guys ya dengan cara menariknya menggunakan tang guys oke guys disini bisa kalian lihat thermostat ini sudah tidak ada lagi ya guys ya di sini hanya ada lingkaran serta besi ujungnya saja ya guys ya dan untuk thermostatnya sendiri itu sudah dijebol oleh pemilik sebelumnya guys oke guys sebelum kita mengganti dengan thermostat yang baru ada baiknya dudukan ini kita bersihkan terlebih dahulu ya guys ya supaya seal pada thermostat yang baru bisa melekat dengan rapi guys karena jika tidak kita bersihkan maka nanti bisa menyebabkan air radiator rembus keluar terima kasih sudah menonton! oke kita keringkan juga menggunakan tisu guys karena nanti kita akan melapisi seal termostat yang baru menggunakan sealer ya guys ya supaya nanti pengeringan pada sealer tidak terganggu oke guys ini adalah termostat gua yang baru ya guys ya di sini bisa dilihat ada tulisan Innova bensin ya guys ya jadi jika kalian ingin mengganti termostat mobil Toyota Pios kalian juga bisa mengambil alternatif dengan menggunakan termostat mobil Innova ya guys ya karena bentuknya sama saja guys disini gua membeli termostat ini dengan harga 150 guys harga dari termostat ini ini bervariasi ya guys ya dimulai dari 80 120 150 sampai 350 guys disini gua hanya membeli yang harga 150 saja karena jika nanti termostat ini rusak maka gua Hai bisa menggantinya lagi guys karena pembongkaran setelah pemasangan pada termostat ini tidaklah sulit guys sebenarnya untuk menguji apakah termostat kita masih bagus atau tidak yaitu dengan cara merendamnya ke air panas ya guys namun disini gua tidak akan memberitahu kalian bagaimana cara memastikan bahwa termostat ini masih bagus atau setidak karena gua membeli termostat ini dengan yang baru ya guys ya tentu saja termostat yang baru ini sudah melewati secekan terlebih dahulu oleh pabrikannya jadi langsung kita pasang saja ke mobil kita guys oke guys pada termostat ini terdapat seperti anting-anting ya guys yang anting-anting ini ini merupakan tanda dari posisi atas pada termostat ini guys jadi nanti ketika kita memasangnya anting-anting ini kita letakkan di posisi paling atas dan pegangan dari termostat ini kita pasang horizontal bukan vertikal ya guys ya oke guys sebelum kita pasang termostatnya kedudukan dari termostat ini kita lapisi dulu seal dari termostat ini menggunakan lem sealer ya guys ya di sini kita lapisi tipis-tipis saja guys kita lapisi bagian luarnya dan bagian dalamnya supaya nanti air radiator tidak ikut rembus keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys langsung saja kita pasang ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jika termostatnya sudah terpasang dengar benar maka Saya Sanya kita lapisi juga bagian ujung dari selang ini supaya nanti air tidak ikut rembus keluar guys Terima kasih telah menonton Oke guys jika sudah dilapisi dengan sealer maka saatnya kita pasang kembali Oke guys kencangkan menggunakan kunci 10 kembali ya guys ya jangan terlalu kencang supaya bautnya tidak putus guys Kencangkan dengan pas dan dirasakan saja ya guys ya jika terlalu kencang takutnya nanti bautnya putus Hal ini tentu saja akan membuat kita mengeluarkan biaya yang lebih besar Oke guys kita biarkan lemnya mengering dan mengeras ya guys ya Lalu setelah kering dan keras saatnya kita isi kembali air radiator dengan cooler yang baru ya guys Oke guys demikianlah video gue kali ini tentang bagaimana cara mengganti termostat pada mobil toyota Jika kalian suka dengan video gua silahkan tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh